Nur Setasatria Karang Tirta Jilip 16 Menjamin keselamatan kita Apamu maksudmu, lasmini tanya Ratu Durga Kumala Begini, Kanjeng Ibu Seperti sudah saya ceritakan, saya dan Bibi Dewi Durga Kumala berhasil menculik Putra Kipatih Narottarna Yaitu Joko Pekik Satyabudi yang kini dibawa ke hura-huri oleh Kanjeng Bibi Durga Kumala Tadinya saya hendak membunuh anak itu, akan tetapikan Jeng Bibi Dewi Durga Kumala melarang dan mengatakan bahwa lebih baik anak itu dijadikan sandera, dan anak itu lalu dibawanya ke hura-huri Sekarang, siasatnya itu benar dan dapat kita pergunakan untuk menundukkan Kipatih Narottarna Bagaimana siasat itu Ratu Durga Malah bertanya tertarik Kipatih Narottarna datang seorang diri kesini tentu ada hubungannya dengan kehilangan putranya Mungkin dia dapat menduga bahwa saya yang menculik Joko Pekik Satyabudi, maka dia datang kesini untuk minta kembali putranya Nah kalau dia datang, saya akan mengancam untuk membunuh Joko Pekik kalau dimembuat ulah Saya akan memaksa dia berjanji untuk melindungi parang siluman dari serangan kau ripan dengan imbalan putranya tidak akan kita bunuh dan kelak kita kembalikan kepadanya Nah bukankah gagasan ini jauh lebih menguntungkan daripada membunuhnya dan kita kehilangan banyak sekali prajurit, bahkan ada bahayanya tidak akan dapat meloloskan diri Ingat, kan jeng ibu, Kipatih Narottarna itu sakti mandraguna dan memiliki Aji Panglimunan yang membuat dia mudah meloloskan diri Semua orang tertegun mendengar gagasan yang dikemukakan lasmini itu Mereka tahu bahwa Aji Panglimunan membuat orang dapat menghilang dan mudah untuk melarikan diri Kalau bagawan Kundolomuko masih ada, mungkin pendeta itu dapat membuyarkan Aji Panglimunan itu Akan tetapi dia sudah tidak ada dan kalau benar Kipatih Narottarna mempergunakan ajian itu, akan sulitlah bagi mereka untuk dapat menangkapnya atau membunuhnya Apa yang dikemukakan ni lasmini itu benar sekali, kata Kinagakumala, kakak dari Ratu Durgamala Kukira, setelah usaha serangan kita bersama tiga kerajaan lain terhadap Kahuripan gagal Seng Prabu Erlangga pasti tidak akan tinggal diam dan akan mengirim pasukannya untuk menyerang balik dan menundukkan kita Dengan bergabung saja kita tidak mampu mengalahkan Kahuripan Apalagi kalau pasukan Kahuripan menyerbu ke sini, bagaimana mungkin kita akan dapat mempertahankan diri? Maka, gagasan ni lasmini tadi tepat sekali Kita ancam Kipatih Narottarna bahwa kalau dia mengamuk dan tidak mau menjamin Agar Kahuripan tidak menyerang dan menaklukkan parang siluman, kita akan bunuh putranya itu Ratu Durgamala mengangguk-angguk Agaknya memang itu merupakan siasat terbaik, kakang Nagakumala Akan tetapi siapa yang akan menghadapi Kipatih Narottama dan bicara dengan dia? Dia berbahaya sekali, tangan dan kakinya dapat menyebar maut yang mengerikan Jangan khawatir, kan jeng ibu? Saya yang akan menghadapi dan bicara dengannya Saya yakin bahwa Kipatih Narottama tidak akan tega membunuh saya Saya yakin dia masih mempunyai perasaan sayang kepada saya Demikianlah, rapat kilat itu memutuskan agar lasmini yang akan menghadapi Kipatih Narottama Sementara itu yang lain akan mempersiapkan diri Menyiapkan pula pasukan untuk mengepung dan mengeroyok Kalau Kipatih Narottama yang ditakuti itu akan mengamuk Sementara itu, lasmini minta bantuan wanya, juga gurunya, Kinagakumala Untuk mengambil dan meminjam Joko Pekik Satyabudi Menurut persetujuan antara lasmini dan permaisuri Wurawuri Dewi Durga Kumala, putera Kipatih Narottama itu disembunyikan di sebuah tempat Yaitu di dalam dusun ketanggungan yang terletak di perbatasan Untara kerajaan Parang Siluman dan kerajaan Wurawuri Dalam asuhan seorang diung emban, inang pengasuh, yang setia dan dipercaya dari kerajaan Wurawuri, dan dijaga oleh dua orang ruwira dan diawasi oleh Senopati Gandarwo sendiri Yang kadang-kadang datang ke dusun ketanggungan untuk melihat keadaan anak itu Kinagakumala lalu cepat berangkat ke dusun ketanggungan untuk meminjam anak itu Agar dapat dipergunakan untuk mengancam dan memaksa Kipatih Narottama menurut keinginan lasmini Saat yang ditunggu-tunggu dengan jantung berdebar penuh ketegangan oleh para pimpinan Parang Siluman itu akhirnya tiba Pagi hari itu udara amat cerah, matahari bersinar lembut dan terang Derap kaki seekor kuda memecah kesunyian di halaman istana Parang Siluman yang berupa sebuah alun-alun yang luas itu Narottama menjalankan kudanya dengan congklang, melintasi alun-alun menuju ke istana Di depan istana, Narottama melompat turun dari atas pelana kudanya dan menambatkan kendali kuda pada sebatang pohon sawo kecik yang tumbuh di situ Dia tidak heran melihat suasana lengang di depan istana Dia dapat menduga bahwa tentu lasmini dan para pimpinan Parang Siluman sudah tahu akan kedatangannya dan sudah siap menyambutnya Entah dengan care bagaimana Kesepian alun-alun dan halaman keraton, istana, itu tentu merupakan siasat mereka, pikirnya Kalau belum diatur sebelumnya, tidak mungkin istana tidak dijaga seorang pun prajurit Perasaannya yang peka, pendengaran, dan penglihatannya yang tajam membuat dia tahu bahwa sekeliling tempat itu sudah terkepung banyak sekali orang yang masih bersembunyi Maka setelah menambatkan kudanya, Narottama melangkah ke depan pendapa istana Parang Siluman Lalu mengerahkan tenaga saktinya berseru sehingga suaranya melengking nyaring sekaya sampai dapat terdengar dari seluruh bagian dalam istana itu Haii! Para penguasa di Parang Siluman Keluarlah, tidak perlu sembunyi Aku, Narottama, ingin bicara dengan Andika sekalian dari dalam istana muncul ah nilas mini yang cantik Jelita Wanita ini mengenakan pakaian baru dengan perhiasan yang serba indah Wajahnya segar dan rambutnya disisir dan digelung rapi Wajahnya dirias sehingga tampak cantik berseri seperti seorang mempelai wanita hendak menyambut suaminya Seng mempelai pria Langkahnya seperti harimau kelaparan, dengan lenggang lengkuk lemah gemulai dan lentur seperti menari Sedetik muncul perasaan Rikuh juga dalam hati Narottama karena dia sendiri berpakaian seperti seorang dusun Harus diakui bahwa wanita yang berwajah amat jelita dengan tubuh yang indah menggairahkan itu memiliki daya tarik yang luar biasa Dan begitu dia mengenangkan kehidupan antara mereka dahulu, bangkit gairah berahinya Akan tetapi segera dia dapat menekannya dan menatap wanita yang melangkah maju dengan senyum manis itu dengan tenang Setelah tiba di depan Narottama, dalam jarak sekitar tiga tombak, di luar pendapat istana, masih di halaman Lasmini mengangkat tangan kirinya ke atas dan Narottama mendengar gerakan orang-orang di sekitarnya Ketika dia menoleh tampaklah banyak sekali prajurit telah mengepung tempat itu, siap dengan senjata lengkap Mungkin tidak kurang dari seribu orang yang berlapis-lapis mengepung alun-alun keraton parang siluman itu Narottama tersenyum Hmm, Lasmini, apa maumu dengan penyambutan seperti ini? Apa kau kira aku akan gentar menghadapi penghubungan semacam ini? Lasmini tersenyum manis Kakang Mas Narottama, ingatlah bahwa sekarang kita berhadapan sebagai pemilik rumah dan tamunya Aku pemilik rumah dan engkau tamunya Sebaiknya pertanyaanmu itu dikembalikan kepadamu Apa maumu datang berkunjung ke sini Lasmini, sebenarnya, tanpa bertanya pun engkau pasti sudah tahu apa mauku datang berkunjung ke sini Akan tetapi karena engkau bertanya, baiklah aku akan menjawab Engkau telah menculik puteraku, Joko Pekik Satyabudi Anak kecil berusia satu setengah tahun itu tidak tahu apa-apa, tidak Bersalah apapun terhadap dirimu, dan tidak ada sangkut pautnya dengan urusan permusuhan antara kerajaan Aku datang untuk minta kepadamu dan para penguasa di parang siluman Kembalikanlah puteraku Joko Pekik Satyabudi kepada ku Lasmini yang cerdik merasa tidak perlu lagi menyangkal Kakang Mas Narotama, bagaimana kalau tidak kami kembalikan sepasang alis itu berkerut Sepasang matu mencorong mengeluarkan cahaya berkilat Suaranya terdengar menggetar ketika Narotana berkata Kalau sampai puteraku dibunuh Dia lalu mengeluarkan suara gerengan yang demikian dasyatnya sehingga mengguncang seluruh istana parang siluman Bahkan banyak prajurlt yang berdiri paling depan terpelanting Lasmini sendiri melangkah mundur beberapa kali karena tidak tahan menghadapi getaran teriakan itu Narotama menghentikan gerenganya dan berkata Kalau Joko Pekik Satyabudi dibunuh, aku bersumpah akan melumatkan seluruh parang siluman Tidak ada yang kubiarkan hidup Wajah Lasmini agak pucat Belum pernah ya, selama dahulu menjadi selir terkasih patih itu Melihat Narotama marah sehebat itu Akan tetapi ia tersenyum manis Kakang Mas Narotama, siapa yang tega membunuh puteramu yang mungil itu? Jangan khawatir, Kakang Mas Joko Pekik Satyabudi berada dalam keadaan sehat dan terawat baik-baik Kemudian suara Lasmini berubah, ketus dan penuh ancaman Akan tetapi, kalau engkau membuat ulah dan tidak mau memenuhi syarat yang kami ajukan Kami pasti akan membunuhnya sebelum engkau sempat melakukan sesuatu Lalu Narotama mengenal benar siapa Lasmini Wanita cantik jelita dengan daya tarik yang dapat meluluhkan hati setiap orang pria ini amat jerdik Dan dia tahu bahwa dalam keadaan Seperti itu, Lasmini pasti tidak akan berani mengeluarkan gertakan kosong belaka Buktikan dulu bahwa dia berada dalam keadaan baik-baik dan sehat Baru kita bicara, katanya tegas Lasmini mengangguk dan tersenyum Lalu menoleh ke belakang, ke arah menara di atas pintu gerbang pendapa Dan memberi isyarat dengan lambayan tangan Karena memang sudah diatur sebelumnya Ketika Narotama memandang ke arah menara Tampak muncul seorang diung emban memondong seorang anak laki-laki berusia satu setengah tahun Didampingi oleh seorang kakek berusia lima puluhan tahun Berkumis lebat melintang dan bersikap gagah Narotama mengenal anak itu yang bukan lain adalah putranya Joko Pekik Satyabudi Dan mengenal pula kakek itu yang terkenal sakti Yaitu Kinagakumala, Uwa dan juga Guru Lasmini dan Mandari Kinagakumala berbisik kepada biung emban yang mengangkat anak itu ke atas dan menuding ke bawah Joko Pekik Satyabudi baru berusia satu setengah tahun Melihat banyak orang di bawah menara dia jadi gembira Tertawa-tawa dan melambaikan tangan Melihat ini, jantung Narotana seperti ditusuk Akan tetapi dia menenangkan diri Sudah terbukti bahwa putranya memang berada dalam keadaan sehat Bahkan dari sikap anak yang tertawa-tawa itu dia tahu bahwa putranya diperlakukan Dengan baik, dia pun tahu bahwa tidak ada gunanya kalau dia mencoba untuk merampas anak itu Sebelum ia melakukan sesuatu, Kinagakumala yang sakti itu tentu akan dengan mudah lebih dulu membunuh Joko Pekik Setelah memberi kesempatan ayah itu melihat keadaan anaknya Lasmini memberi isyarat dengan tangannya ke atas dan Kinagakumala mengiringkan biung emban yang memondong Joko Pekik itu menghilang lagi ke dalam menara Nah, Kakang Mas Narotana, engkau lihat sendiri bahwa aku tidak berbohong Putramu berada dalam keadaan baik-baik dan sehat Kami akan merawatnya dengan baik selama engkau memenuhi persyaratan kami Katakan apa syaratmu kata Kipatih Narotama singkat Akan tetapi awas jangan minta aku berhianat dan memusuhi Seng Prabu Erlangga Aku rela mengorbankan anakku dan diriku untuk membelanya, dan anakku akan mati beri sama kalian semua Tidak ada seorang pun dari kalian akan terlepas dari pembalasan kalau kalian membunuh anakku Tenang dan sabarlah, Kakang Mas Narotama yang ganteng Kami hanya minta agar engkau menjamin bahwa Kauripan tidak akan menyerang dan menaklukan parang siluman Kalau sampai kami diserang Kauripan, terpaksa anakmu akan kami bunuh dan menghadapi segala akibatnya Hem, bagaimana kalau aku dapat mengusahakan agar parang siluman tidak sampai diserang oleh Kauripan Kami akan merawat Joko Pekik secara baik-baik dan menjamin keselamatannya Lasmini, aku sudah mengenal kelicikanmu Janjimu tidak dapatku percaya Sampai kapan engkau akan menahan anakku begini, Kakang Mas Narotarna Engkau boleh tidak percaya padaku, akan tetapi aku percaya padamu Karena itu, untuk sementara kami akan merawat Putramu Joko Pekik dan selama Kauripan tidak menyerang parang siluman Putramu mijamin keselamatannya Setelah lewat lima tahun dan Kauripan sama kali tidak mengganggu kami Joko Pekik Satyabudi akan kami kembalikan kepadamu dalam keadaan sehat dan selamat Sekarang terserah kepadamu keputusan apa yang kau pilih Putramu selamat dan kami pun selamat Atau kita sama-sama hancur binasa berikut Putramu Narotarna menghela nafas panjang Terbayang olehnya betapa akan hancur hati listiar ini kalau sampai Putra mereka itu terbunuh Dan bagaimanapun juga, dia masih sangsi apakah dia benar-benar akan tega mengamuk dan membunuhi semua orang di parang siluman Dia merasa kaki tangannya dekat oleh Lasmini yang cerdik itu Bagaimanapun Juga Lasmini ternyata dapat menyelami hatinya dan tidak minta agar dia memusuhi Seng Prabu Erlangga Hal yang tidak mungkin dialakukan, biarpun harus berkorban segalanya Baiklah, Lasmini, kita lihat saja siapa di antara kita yang melanggar janji Aku tetapi tentu saja parang siluman juga tidak boleh mengacau dan mengganggu derah kahuripan lagi Tentu saja, Kakang Mas, awas orang-orang parang siluman pegang janjimu dan jangan ganggu puteraku Joko Pekik Satya Budi Narotama Berteriak lantang dan tiba-tiba tubuhnya lenyap menjadi kabur karena dia telah mengerahkan Aji Panglumunan Tentu saja Lasmini cepat memberi isyarat kepada semua orang untuk waspada dan terutama sekali Kinagaku malah menjaga Joko Pekik dengan ketat dan berlapis agar jangan sampai kecolongan oleh Narotama Akan tetapi, Narotama adalah seorang satria yang teguh memegang janjinya Bagi dia, melanggar janji berarti menghancurkan kehormatan diri dan merupakan pantangan yang hina baginya Dia pulang dan menceritakan semua pengalamannya kepada Lestia Renl, lalu menghibur istrinya tercinta itu Penang dan bersabarlah, dia jeng Percayalah bahwa Seng Hyang Widi akan selalu melindungi anak kita dan nanti pasti adalah Untuk mengembalikan Joko Pekik ke pangkuanmu tanpa harus melanggar janjiku kepada parang siluman Setelah menghibur istrinya, Ki Patih Narotama lalu menghadap Seng Prabu Erlangga Bagaimana hasil pencarianmu, Kakang Patih Narotama? Sudahkah Handika berhasil menemukan puteramu Narotama mengangguk dan menyembah? Mendapat pangestu, restu, paduka, hamba telah melihat Joko Pekik dan dia berada dalam keadaan sehat dan selamat di parang siluman Sinun, tapi, mengapa tidak Andika bawa pulang belum bisa? Sinun, anak itu dijaga ketat sehingga belum mungkin dapat hamba rebut kembali Akan tetapi setidaknya, dia berada dalam keadaan selamat, kata Narotana Dia merasa malu untuk menceritakan tentang ikatan janjinya dengan Lasmini Inilah kesalahan besar yang sama sekali tidak disadari Narotana Perasaan malunya untuk mengaku kepada Seng Prabu Erlangga tentang perjanjiannya dengan Lasmin menempatkan dia dalam keadaan yang akan menyulitkan Kalau begitu, bagaimana dengan rencana penyerbuan kita, Kakang Patih? Sebaiknya dilaksanakan sekarang sebelum mereka sempat memperkuat diri, Sinun, kata Narotana dan para Senopati yang hadir di situ menyatakan setuju Baiklah, kalau begitu, kami menyerahkan kekuasaan kepada Andika, Kakang Patih, untuk memimpin para Senopati, Perwira, dan pasukan untuk menyerang dan menaklukan mereka agar lain kali mereka tidak akan berani mengganggu kita lagi Nah, buatlah persiapan secukupnya dan segera berangkat lega juga hati Narotana ketika dia diserahi kekuasaan untuk memimpin penyerangan karena dengan demikian, tentu saja dia dapat melewati Parang Siluman atau setidaknya menunda niat penyerangan Kauripan ke Parang Siluman Setelah mempersiapkan pasukan yang cukup besar, Ki Patih Narotana mengundang para Senopati dan Perwira bawahannya dan memberitahu bahwa yang pertama kali mereka serang adalah kerajaan Wurawuri Wurawuri merupakan lawan yang cukup kuat dan kerajaan ini yang terdekat, maka akan kita serbu lebih dulu Puspa Dewi, karena engkau lebih mengenal daerah Wurawuri, maka engkau kami angkat menjadi pemimpin pasukan pelopor yang terdiri dari seribu orang prajurit Tugasmu adalah melakukan pendobrakan pertama, menyelidiki keadaan musuh dan membuka jalan bagi pasukan besar Ingat, dan juga para Senopati dan Perwira harus ingat betul bahwa tugas kita semua seperti yang ditekankan Gusti Sinuun bukanlah untuk merusak atau membunuh, melainkan hanya menaklukan Maka, dilarang keras untuk sembarangan membunuh, kecuali kalau memela diri, dilarang keras mengambil barang berharga penduduk Wurawuri, dan dilarang keras menyiksa dan mengganggu wanita Siapa yang melanggar akan mendapat hukuman keras, sebaliknya yang menaati perintah dan melaksanakan dengan baik, tentu akan memperoleh ganjaran dari Gusti Sinuun Demikianlah, setelah membagi-bagi tugas, tiga hari kemudian Kipatih Narotama memimpin pasukan Kahuripan menuju ke Wurawuri Seperti juga keadaan di Parang Siluman dan dua kerajaan yang lain, para pimpinan kerajaan Wurawuri juga mengalami kedukaan dan kekecewaan karena dalam perang melawan Kahuripan itu mereka menderita kekalahan besar Tiga orang Senopati andalan mereka, yaitu Trikala yang terdiri dari Kalamuka, Kalamanik, dan Kalateja, telah tewas dalam pertempuran Juga mereka kehilangan ribuan orang prajurit Pimpinan tertinggi di Wurawuri adalah Adipati Bisma Prabhawa, permaisurinya yaitu Nyi Dewi Durga Kumala, dan Senopati Muda Ki Gandharwo Setelah menderita kekalahan, kehilangan Trikala, Adipati Bisma Prabhawa lalu mengutus Ki Gandharwo untuk mengundang orang pandai agar dapat menggantikan tiga orang Trikala yang tewas, dan memperkuat Wurawuri Ki Gandharwo segera mengundang lagi kakak seperguruannya, yaitu Cikel Aksomolo Dahulu, Cikel Aksomolo juga pernah membantu Wurawuri melalui Ki Gandharwo, akan tetapi dia lalu kembali ke tempat pertapaannya, yaitu di Hutan Wardo, Lereng Gunung Wilis Ketika didatangi Ki Gandharwo, Cikel Aksomolo yang berusia sekitar 31 tahun itu menerima undangan Adipati Wurawuri dan dia pun ikut bersama Ki Gandharwo menghadap Adipati Wurawuri Cikel Aksomolo yang sakti dan cerdik itu diterima dengan gembira dan hormat oleh Adipati Bisma Prabhawa dan karena Seng Adipati sudah mengetahui kesenangan Cikel Aksomolo, maka pertapa muda ini lalu diberi sebuah rumah mungil indah dan mewah Dan tidak lupa, Adipati Bisma Prabhawa menyediakan beberapa orang pemuda perjaka remaja yang tampan wajahnya untuk melayaninya Pertapa muda yang tinggi kurus bongkok, mukanya seperti pendeta durna, dan suaranya tinggi kecil seperti suara wanita ini mempunyai watak yang aneh Dia sama sekali tidak suka kepada wanita, akan tetapi dia suka sekali kepada pemuda-pemuda remaja yang genteng yang dia jadikan kekasihnya Pada suatu pagi, Adipati Bisma Prabhawa mengadakan persidangan dengan istrinya, Nyi Dewi Durga Kumala dan para pembantunya, yaitu Ki Gandharwo, Cikel Aksomolo, dan beberapa orang perwira pembantu Dalam rapat ini, Adipati Bisma Prabhawa menyatakan kekhawatirannya bahwa Kauripan tentu akan melakukan serangan balasan ke Hurawuri Padahal Hurawuri baru saja mengalami kekalahan, banyak prajurit tewas dan sisa para prajurit menurun semangatnya karena kekalahan itu Kalau Kauripan menyerang selagi kita berada dalam keadaan lemah seperti sekarang ini, tentu akan berbahaya sekali, Seng Adipati menyatakan kekhawatirannya Hai hit hi 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 Cikel Aksomolo terkekeh genit lalu berkata dengan suaranya yang seperti wanita Gusti Adipati mengapa mengkhawatirkan hal itu? Harap paduka tenang Kalau Kauripan berani menyerang ke sini, ah, hal itu kecil saja Ada saya, Cikel Aksomolo di sini, dan tangan kakiku, kalau perlu tasbeh dan ganitri, biji tasbeh, saya ini tentu akan membinasakan dan mengusir mereka He hi hi mendengar ucapan yang sombong ini, hati Adipati Bisma Prabhawa bukan menjadi tenang, bahkan dia semakin gelisah Dia tahu bahwa Cikel Aksomolo memang sakti, akan Tetapi kalau sikapnya demikian takaburnya, Seng Adipati meragukah kemampuannya Melihat suaminya tampak gelisah, Nyi Dewi Durga Kumala berkata dengan ada suara menghibur Kakang Mas Adipati, paduka tenanglah Saya telah memiliki senjata yang ampuh untuk menghadapi Kauripan Kalau pasukan Kauripan menyerang, biasanya yang menjadi Manggala, pemimpin, agung tentu Kipatih Narotama Paduka tahu bahwa saya dan Nila Smini telah berhasil menculik putera Kipatih Narotama Dengan adanya puteranya di tangan kita, maka Kipatih Narotama tentu tidak berani menyerang kita Kita pergunakan anak itu sebagai Alessandra untuk memaksa Kipatih Narotama menarik mundur pasukannya dan selanjutnya tidak akan mengganggu kita lagi Adipati Bismaraprahawa mengangguki angguk, lalu mengerutkan alisnya Pendapatmu itu benar, dia jeng Akan tetapi bagaimana kalau yang menjadi Manggala Perang bukan Kipatih Narotama Melainan Seng Prabu Erlangga sendiri Nyi Dewi Durga Kumala menjeleng kepalanya Rasanya tidak mungkin Seng Prabu Erlangga memimpin sendiri pasukannya Biasanya dia tentu mewakilkannya kepada Kipatih Narotana Akan tetapi, andai kata Seng Prabu Erlangga sendiri yang memimpin, tetap saja kita dapat menggunakan Joko Pekik Satyabudi itu sebagai Alessandra Seng Prabu Erlangga amat menyayang dan menghormati Kipatih Narotana Mereka berdua itu tunggal guru dan seperti saudara saja Tentu dia tidak akan tega mengorbankan putera Kipatih Narotana, akan tetapi anak itu sekarang tidak berada di sini Bukankah Tempohari Andika melaporkan bahwa anak itu dipinjam oleh Kerajaan Parang Siluman Tanya Seng Adipati? Benar, Kakang Mas Saya dan Nilasmini bersepakat untuk menyembunyikan anak itu di suatu tempat yang tersembunyi dan aman, di perbatasan Tempohari Lasmini utusan ke Nagakumala untuk meminjam dan mengambil Joko Pekik Satyabudi Kalau begitu sebaiknya kita mengutus orang untuk mengambilnya kembali dan agar untuk semenara anak itu berada di sini Sehingga kalau sewaktu-waktu pasukan Kauripan menyerang, kita dapat mempergunakan anak itu sebagai perisai Nyi Dewi Durga Kumala mengangguk dan tersenyum Lalu memandang kepada Ki Gandarwo Senopati Gandarwo, Andika berangkatlah ke Kerajaan Parang Siluman Bawalah pesanku kepada Seng Ratu Durga Mala dan kedua Putri Lasmini dan Mandari Juga Ki Nagakumala, bahwa kami di sini membutuhkan kehadiran Joko Pekik Satyabudi Putra Ki Patih Narotama Bawalah anak itu ke sini dan bawa para jurid secukupnya agar dapat mengawal anak itu sehingga dapat selamat sampai di sini Ki Gandarwo, Senopati Muda Tampan yang juga menjadi kekasih gelap Nyi Dewi Durga Kumala, Matur Senduka, menaati, dan segera berangkat bersama seregu pasukan ke Parang Siluman Akan tetapi, beberapa hari kemudian, Ki Gandarwo kembali melaporkan bahwa Parang Siluman tidak dapat menyerahkan Joko Pekik Satyabudi karena mereka membutuhkan anak itu sendiri Tentu saja Nyi Dewi Durga Kumala menjadi marah sekali Keparat si Lasmini Dulu ia hendak membunuh anak itu Aku yang mempunyai gagasan agar anak itu dijadikan drah untuk kepentingan Wurawuri dan Parang Siluman Akan tetapi sekarang ia hendak menguasainya sendiri untuk kepentingan Parang Siluman Apa mereka mengira Wurawuri takut melawan Parang Siluman yang kecil? Kita gempur saja dan minta anak itu dengan kekerasan Nyi Dewi Durga Kumala berseru marah Dengan wajah merah Nyi Dewi Durga Kumala sudah bangkit dan hendak mengerahkan pasukan untuk menyerang Parang Siluman Untuk merampas Joko Pekik yang ditahan di Parang Siluman Akan tetapi suaminya cepat Bangkit, memegang pundaknya dan mengajaknya duduk kembali, berkata dengan halus Bersabarlah, dia jeng Kalau LTA menuruti nafsu amarah dan menyerang Parang Siluman Berarti diantara kita terjadi bentrokan sendiri yang akhirnya hanya melemahkan kita Padahal kita sama-sama terancam oleh kahuripan Para senopati mendukung ucapan Adipati Bismarapahawa ini Sehingga akhirnya Nyi Dewi Durga Kumala mengalah Baiklah, Kakang Mas Adipati, saya tidak akan menuruti amarah dan menyerang sekutu sendiri Akan tetapi Parang Siluman sungguh mau enaknya sendiri saja Saya akan mencoba untuk mengancam Narotarna agar dia tidak menyerang kita atau saya akan membunuh putranya Kalau dia tidak percaya dan tetap menyerang, kita harus mempertahankan diri Untuk itu kita harus memperkuat diri dan saya akan mengundang dua orang kakak seperguruan saya Dua orang saudara kembar yang menjadi datuk-datuk belambangan Yaitu Menak Gambir Anom dan Menak Gambir Sawit Sudah puluhan tahun kami tidak saling jumpa Akan tetapi kalau saya mengiring utusan ke sana memanggil mereka Pasti mereka akan datang dan membantu kita Kedua kakak seperguruan saya itu memiliki kesaktian yang boleh diandalkan Adipati Bismarapahawa menjadi girang sekali Danyi Dewi Durga Kumala segera mengiring utusan mengundang dua orang datuk belambangan itu Telah lama kita berpisah dari Nur Seta dan sekarang kita ikuti perjalanan pemuda perkasa Yang pergi mencari Nikan Harni dan Puspa Dewi itu Pada suatu pagi, Nur Seta berjalan memasuki kota Kadipaten Nengker yang sunyi Pada waktu itu, kota Kadipaten itu memang sepi karena ditinggalkan para pimpinan Kadipaten Nengker Berikut para perwira pembantu mereka dan memimpin pasukan sebanyak selaksa orang para jurut lebih Bergabung dengan para Kadipaten lain melakukan penyerbuan terhadap kerajaan kahuripan Para para jurut pasukan yang ditinggalkan untuk menjaga Kadipaten tidak ada yang mengenal Nur Seta Maka pemuda itu dapat memasuki Kadipaten dengan aman tanpa ada yang mengganggu Karena Nur Seta memakai pakaian sederhana dan biasa seperti para pemuda lainnya Karena semua senopati dan perwira dikerahkan untuk ikut dalam pasukan yang menyerang ke kahuripan Maka yang bertugas menjaga kota Kadipaten adalah Tumenggung Suramenggala Kisuramenggala ini diangkat menjadi Tumenggung bukan karena kepandayanya, bukan karena kedikdayaannya yang tidak seberapa Melainkan karena dia adalah hayah kandung Adipati Linggawi Jaya Maka dia tidak diikutkan dalam perang Dasar wataki Suramenggala ini memang buruk Dia sudah sejak mudanya selalu mengagulkan diri sendiri Penuh dikusaai daya rendah nafsu-nafsunya sehingga dirinya sepenuhnya menjadi budak nafsu yang selalu haos akan kesenangan dan mengejar-ngejar kesenangan Tidak pantang bersikap sewenang-wenang Maka, kini mendapat kesempatan menjadi penguasa Sementara di wengker, tidak ada orang lain yang lebih tinggi kedudukannya daripada dia Maka dia merasa seolah menjadi raja besar di kerajaan wengker Sama sekali dia tidak ikut perihatin Tidak mendoakan agar penyerangan wengker ke kahuripan berhasil Bahkan setiap hari dia berpesta pora dengan dua orang gadis dayang yang diambilnya dari istana Adipati Linggawi Jaya dan dijadikan selirnya Penambah kumpulan selirnya yang sudah banyak itu Tanpa menanti kembalinya Adipati Linggawi Jaya untuk minta persetujuannya Pada siang hari itu, selagi dia berpesta pora sambil menonton tarian menggeirahkan para penari Minum arak sampai mabok dilayani dua orang selirnya yang baru Tiba-tiba terdengar suara gaduh di depan gedungnya yang mewah Menyaingi kemewahan istana Kadipaten sendiri Tumenggung surah menggalah mengerutkan alisnya dan kemarahannya bangkit karena dia merasa terganggu dalam kesenangannya Menuruti wataknya yang keras dan siap memberi hukuman berat kepada pengganggunya Dia lalu bangkit berdiri meninggalkan dua orang fkeselir barunya itu dan melangkah lebar berjalan keluar Seorang prajurit pengawal hampir menabraknya Heh, mengapa kamu menabrak-nabrak? Matamu buta, ya bentak Tumenggung surah menggala Ampun kan hamba, gusti Tumenggung Di luar ada seorang laki-laki hendak memasuki gedung Hamba dan kawani-kawan sudah melarangnya, akan tetapi dia hendak nekat sehingga terjadi keributan Prajurit itu melapor Jahanam Minta mampus dia Tumenggung surah menggala setengah berlari keluar agar dapat cepat menghukum pengacau itu Setibanya di pendapa, dia melihat belasan orang prajurit pengawalnya sudah rebah malang melintang dan mengaduh-aduh Ada yang bengkaki pipinya, ada yang salah urat, ada yang mulas perutnya, ada pula yang pening kepalanya Mereka semua baru saja menerima hajaran, tamparan atau tendangan Tumenggung surah menggala terkejut dan matanya terbelalak mencari-cari Karena dia tidak melihat orang yang membuat kacau di gedungnya Kisura menggala, Andika mencari ku tiba-tiba ada suara di belakangnya Kisura menggala cepat membalikan tubuhnya dan matanya terbelalak kaget ketika dia melihat dan mengenal pemuda yang berdiri tersenyum memandangnya Nur seta Engkau, mau apa kau membuat kacau di sini Tumenggung surah menggala sudah menoleh hendak berteriak memanggil bala bantuan Akan tetapi nur seta cepat berseru Tidak perlu, Kisura menggala Sebelum pasukanmu tiba di sini, Andika tentu akan kurobohkan lebih dulu Aku datang bukan untuk membuat ribut Aku hanya menuntut agar Andika menjawab sejujurnya Dimana Nikan Harni dan Puspa Dewi yang beberapa waktu yang lalu berkunjung kesini? Jawab sejujurnya dan aku tidak akan menggunakan kekerasan agak lega hati Kisura menggala yang tadinya sudah hamat ketakutan itu Ah, itukah yang engkau tanyakan, Nur seta? Belum lama ini, Puspa Dewi juga datang kesini menanyakan tentang adiknya yang bernama Nikan Harni itu Dan aku sudah merenber tahu kepadanya dimana adanya Nikan Harni Hem, katakan kepadaku, Kisura menggala, dimana adanya Nikan Harni? Seperti sudah ku beritahukan Puspa Dewi, ketika itu Nikan Harni memang menjadi tamu di sini Akan tetapi pada suatu malam datang Nini Bumi Garbo dan Nenek Sakti itu membawa pergi Nikan Harni Tidak ada seorangpun yang berani menentangnya Hem, benarkah keteranganmu itu? Aku bersumpah siapa percaya kepada sumpahmu? Kisura menggala? Kalau engkau memberi keterangan seperti itu kepada Puspa Dewi Lalu kemana perginya Puspa Dewi sekarang aku tidak tahu, Nur seta Ia tidak mengatakannya Setelah mendapat keterangan itu, ia lalu pergi lagi Aku bersumpah memang begitulah keadaannya Aku tidak berbohong sekarang katakan Kemana Nikan Harni dibawa pergi oleh Nini Bumi Garbo? Aku mendengar bahwa Permaisuri Wangker, Dewi Mayang Sari, adalah murid Nini Bumi Garbo Nah, tentu kalian tahu dimana tempat tinggal Nini Bumi Garbo Katakan dimana tempat tinggalnya suara Nur seta mengandung ancaman dan kisura menggala Yang sudah maklum akan kedikdayaan pemuda itu bergidik Ah, Nur seta Siapa yang dapat melacak dimana adanya wanita sakti Mandra guna seperti Nini Bumi Garbo? Hanya aku Pernah mendengar Dewi Mayang Sari berkata bahwa gurunya itu mempunyai pesanggerahan di puncak gunung Kelut Biarlah kali ini aku percaya kepadamu, kisura menggala Akan tetapi kalau ku ternyata kau bohongi, aku akan kembali dan minta pertanggungan jawabmu Selama tinggal setelah berkata demikian, Nur seta keluar dari situ Dan dia pun melakukan perjalanan cepat menuju ke gunung Kelut Keadaan menger yang sunyi tadinya membuat dia merasa heran Akan tetapi dari seorang prajurit yang dia paksa mengaku Dia mendengar bahwa para pimpinan menger membawa pasukan besar menyerang Kauripan Dia merasa kecewa bahwa dia terlambat untuk ikut mempertahankan Kauripan dari penyerangan itu Akan tetapi dia merasa bahwa mencari dan menolong Nikan Harni dan mungkin juga Puspa Dewi pada saat itu lebih penting Mendengar bahwa Nikan Harni dibawa pergi Nini Bumi Garbo, dia merasa khawatir sekali Nenek itu seorang yang luar biasa sekali, sakti mandraguna dan berwata aneh Membayangkan Nikan Harni berada dalam kekuasaan nenek yang aneh itu, sungguh membuat hatinya khawatir Apalagi besar kemungkinan Puspa Dewi juga menyusul ke sana Biarpun dia tahu bahwa Puspa Dewi sakti dan tangguh, namun menghadap Inini Bumi Garbo sulitlah bagi gadis itu untuk mampu menandinginya Inilah sebabnya Makanur setah tetap melakukan pencarian ke Gunung Kelut Walaupun hatinya juga merasa tidak enak dan kecewa bahwa pada saat Kauripan terancam bahaya penyerangan wengker Dia tidak dapat membantu dan membela Sinar matahari yang mulai menghangat pada pagi hari itu perlahan-lahan mengusir halimun yang enggan meninggalkan bumi Namun kehangatan sinar matahari mengusik mereka dan dibantu oleh angin pagi pegunungan yang semilir lembut Halimun mulai mengudara dan cuaca mulai menjadi terang Kokok ayam jantan sudah lama berhenti, juga burung-burung sudah meninggalkan sarang Dari puncak Gunung Kelut, pedusunan yang berada di lareng bawah, hanya tampak samar-samar atap rumah itu Akan tetapi pagi ini seperti biasa, asap yang membubung dari atap dapur rumah-rumah itu tampak jelas Menandakan bahwa di sana penghuni dusun mulai sibuk dengan pekerjaan mereka Sejak Fajar tadi Nikanharni Sudayel duduk di atas batu yang biasa ia pergunakan untuk duduk bersama di Nini Bumi Garbo duduk bersilah di atas batu lain tak jauh darinya Mereka berdua duduk berjajar, menghadapi lereng-lereng di bawah puncak di mana tampak jalan kecil buatan para penduduk pegunungan itu Jalan itu berliku-liku seperti seekor ular besar yang membelit gunung Tiba-tiba Nikanharni menuding ke bawah puncak dan berseru kepada Nira Bumi Garbo Di sana ada orang mendaki puncak, larinya cepat sekali Suaranya penuh ketegangan karena selama ia digembleng oleh Nini Bumi Garbo Tidak pernah ada orang mampu mendaki puncak yang dikelilingi jurang-jurang amat dalam itu Dan orang yang berpakaian serba putih itu mendaki dengan cepat sekali, bahkan jurang yang tidak berapa lebar, namun amat lebar bagi orang biasa, dia lompati begitu saja Gerakannya bagaikan seekor burung Garuda, jubah putihnya berkibar membenti sayap Nini Bumi Garbo mengangkat muka memandang dan ia terkekeh Hehehe, 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 tentu saja dia dapat berlari cepat di Bumi Garbo, apakah Handika mengenal orang itu? Siapa dia seperti di Bia Krenda Sakti, dia juga seorang sahabatku 20 tahun yang lalu Namanya Wikuktut Bumi Setra, seorang datuk dari Bali Dwi Pa, Nini Bumi Garbo memandang penuh perhatian, lalu terkekeh lagi dan berkata, tidak salah, pasti dia Ajiannya berlari cepat itu tentu Aji Garuda Anglayang, tidak salah lagi Lnikan Harni mengamati gerakan orang yang mendaki puncak itu dengan pandang macu kagum Ia sendiri setelah Beberapa lamanya digembleng Nini Bumi Garbo, masih belum berani naik turun puncak sambil berlari dan berloncatan seperti itu Tingkat kepandayan orang itu agaknya tidak berada di bawah tingkat Nini Bumi Garbo Dan setelah orang itu mencapai lereng di bawah puncak, Niken Harni mulai dapat melihat wajahnya dengan jelas Orang itu mendaki dari barat sehingga sinar matahari sepenuhnya meneranginya Kini ia dapat melihat bahwa orang itu adalah seorang laki-laki berusia sekitar 55 tahun, tubuhnya tinggi kurus dengan kulit coklat kehitaman, rambutnya panjang dekat ke belakang dengan kain putih, tergantung sampai ke bawah punggung Wajahnya yang kurus itu pentil bekas cacar sehingga tampak aneh, matanya berkilauan dan mengeluarkan sinar berkilat Pakainya serbab putih dengan rijubah lebar Kakinya mengenakan alas kaki dari kulit tebal, tangan kanannya memegang sebatang tongkat berbentuk kular dan pergelangan kedua tangannya terhias akar bahar besar dan hitam Dengan sebuah lompatan jauh seperti terbang, tubuh kakek itu melayang dan tiba di depan Nini Bumi Garbo dan Nikan Harmi Begitu berada di depan Nini Bumi Garbo dan melihat nenek itu, dia terbelalak, memandang penuh perhatian lalu tertawa terbahak-bahak, dan telunjuk kirinya menuding ke arah Nini Bumi Garbo Ha, 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 tidak salah lagi Engkau pasti nih Gaya Tri, kembang puncak semeru itu Lihat, tahil alat di dagumu, itu, pakaian serbah hitam itu, dan wajahmu masih tetap ayu Ha, 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 dibiak rendah sakti tidak salah Nini Bumi Garbo adalah nih Gaya Tri yang cantik manis dulu itu Heh, nih Gaya Tri, Pangling, lupa, ya kepada seorang di antara para pengagumu ini Huh, siapa yang lupa kepada orang sepertimu, tut Bumi Setra? Jadi engkau bertemu dengan dibiak rendah sakti di Nusa Barung dan dia yang menceritakan kepadamu tentang diriku kakek itu tanpa dipersilakan duduk di atas batu yang berada di depan Nini Bumi Garbo dan Nikan Harmi Dia tidak menjawab pertanyaan Nini Bumi Garbo karena dia seperti terpesona memandang wajah Nikan Harmi sampai beberapa lamanya lalu berkata perlahan Waduh duduh, ini muridmu, Gaya Tri Benar sih dibiak rendah sakti Muridmu ini sungguh ayu manis merah hati, juga berbakat baik sekali Wah, aku akan senang sekali kalau mempunyai murid seperti ini Heheheheh, metuk keranjangmu itu tidak juga berkurang Hayo jawab pertanyaanku tadi, tut Engkau berkunjung ke Nusa Barung? Benar, Gaya Tri dan wah dasar perutku sedang beruntung Si Dibia itu agaknya sedang berbahagia sekali Sepanjang malam dia mengajak aku berpesta pora didampingi istrinya yang semakin cantik saja Dia tertawa-tawa dan bertingkah seperti anak kecil saking senangnya Ha, ha, ha Paman Ketut Bumi Setra Mengapa Paman dibiak rendah sakti bersenang-senang tanya Nikan Harmi yang ingin tahu sekali He, oh, lo, engkau sudah mengenal namaku, bocah ayuhuh Makin tua engkau makin bodoh saja, Ketut Tadi sudah ku sebut namamu tentu saja Nikan Harmi mengetahui namamu Aduh Namanya Nikan Harmi? Sangguh tepat, namanya sama manisnya dengan orangnya Sudahlah, Paman Tidak ada gunanya Paman memuji-mujiku Pertanyaanku tadi belum dijawab kata Nikan Harmi Ketutus, walah wayah Sama galaknya dengan gurunya, ha, ha, ha Baiklah, Cah Ayu, si Dibia krendah sakti itu agaknya menjadi muda kembali Dia begitu mesra dengan istrinya, tampak sekali mereka bermesraan seperti sepasang kekasih remaja, ha, ha Dan selain itu, dia juga memamerkan hasilnya Mengambil cupu manikmaya dari Kedaton, Istana, Kauripan Hebat tidak si tua bangka itu Hihi jadi si Dibia itu sudah berhasil mengambil cupu manikmaya? Bagus, bagus sekali Ah, si Erlangga tentu kebingungan seperti kebakaran jenggot Hihihi, Seng Prabu Erlangga tidak berjenggot Wajahnya bersih halus tiba-tiba Nikan Harmi berseru membelanya Loh, bagaimana ini? Mengapa guru dan murid berbeda pendapat tegur wikuktut bumi setraheran? Huh, aku benci Erlangga dan Narotama kata Nini Bumi Garbo sambil cemberut Seng Prabu Erlangga dan Kipatih Narotama adalah pepundanku, junjunganku Sebagai kaulah Kauripan tentu aku memela mereka kata pulan Nikan Harmi Hahaha, kalian lucu Berbeda pendapat seperti bumi dan langit akan tetapi sama kerasnya seperti batu gunung wikuktut bumi setra tertawa Dibia krendah sakti bercerita banyak Malam itu udah menyaksikan betapa kadipatan Kauripan diserbu banyak tokoh empat kadipatan Ah Nikan Harmi berseru kaget Haha, bagus sekali Lalu bagaiman ceritanya, tuttanya Nini Bumi Garbo dengan wajah berseri Akhirnya muncul Neseng Prabu Erlangga dan Kipatih Narotama yang berhasil mengusir para penyerbu Akan tetapi para penyerbu itu telah membunuh banyak prajurit Dan bahkan Dibia krendah sakti sempat melihat putra patih Narotama dibawa lari oleh para penyerbu Wah, bagus Bagus sekali Nini Bumi Garbo berteriak kegirangan Huh, para penyerbu pengecut Kalah menghadapi orang tuanya Mengapa menculik anak kecil yang tidak tahu apa-apa serunikan Harni penasaran sekali Ia pernah melihat Joko Pekik Satya Budi, putra tunggal Kipatih Narotana Anak berusia setahun lebih itu amat lucu dan mungil dan sekarang diculik oleh orang-orang jahat Agaknya hati wikuktut bumi setra senang melihat betapa ceritanya mendatangkan perasaan yang berlawanan pada guru dan murid itu Dalam perjalananku ke sini, aku lewat Kauripan dan mendengar bahwa baru saja Kauripan diserang secara besar-besaran oleh laksaan prajurit dari Wangker, Urawuri, Parang Siluman, dan Siluman Laut Kidul Mereka berempat itu menyerang dari empat jurusan, mengepung Kauripan Wah, bagus sekali Mampu sekalian sekarang, murid-murid tersisat ya Dharma Hihihlik Nini Bumi Garbo tertawa senang Kabarnya terjadi perang besar yang amat hebat, mendatangkan korban beribu-ribu orang di kedua pihak Dan Kauripan dapat diduduki dan detaklukan, nelangga dan narotama ditawan atau dibunuh tanya Nini Bumi Garbo penuh harapan Wilkuktuk Bumi setera menggelengi kepalanya Tidak mudah menundukan Seng Prabu Erlangga dan Kipatih Narotama Setelah perang besar yang menjatuhkan banyak korban kedua pihak Kabarnya pasukan Kauripan dapat memukul mundur semua pasukan keempat kerajaan yang mengepung dan menyerangnya Huh, menyebalkan Mereka semua tolol, tidak becus Nini Bumi Garbo mengomel dengan kecewa Horel Seng Prabu Erlangga dan Kipatih Narotama memang hebat Kauripan amat kuat, siapa yang mampu mengalahkannya teriak Nikan Harni kegirangan mendengar bahwa Kauripan menang perang Biarpun mereka berdua sudah saling berjanji bahwa Nikan Harni tidak akan dibawa dalam permusuhan Nini Bumi Garbo terhadap Raja dan Patih Kauripan itu Tetap saja Nini Bumi Garbo panas hatinya Melihat gadis itu kegirangan sedangkan ia sebaliknya merasa kecewa dan marah sekail Huh, kalau saja aku tidak terikat janji dengan Eka Denta, Kepala Erlangga dan Narotama tentu sudah ku penggal dari tubuh mereka Hei, Gayatri, mengapa engkau begitu membenci Seng Prabu Erlangga dan Kipatih Narotana tanya Wiku Kutut Bumi Setra Nini Bumi Garbo yang sedang jengkel mendengar kegagalan empat kerajaan menundukan Kauripan menjawab ketus Bukan urusanmu Hmm, Kutut, sebetulnya engkau datang ke sini ada keperluan apakah? Hayo katakan karena aku tidak suka kalau engkau datang tanpa keperluan apa-apa Aku tidak suka diganggu hoho, mengapa engkau bersikap galak terhadap aku, Gayatri? Bukankah sejak dahulu kita bersahabat dan saling bertukar ilmu? Terus terang saja, selama perantauanku ke Nusa Jawa ini, aku belum pernah menemui tandingan yang dapat mengalahkan aku Maka aku teringat kepadamu dan aku menduga-duga apakah sekarang ilmu kepandayanmu sudah meningkat hebat? Aku ingin sekali menguji kesaktianmu, Gayatri Itulah keperluanku datang berkunjung ini Tiba-tiba terdengar seruan dari bawah puncak, suaranya nyaring terdengar dan tempat itu Bibi Nini Bumi Garbo, maafkan kelancangan saya yang datang berkunjung tanpa diundang Tiga orang itu memandang ke arah suara di bawah puncak dan mereka melihat seorang pemuda mendaki puncak dengan cepat dan mudah Seperti yang dilakukan Wikuktut Bumi Setra tadi ini menandakan bahwa pemuda yang sedang mendaki puncak itu bukan orang sembarangan Nini Bumi Garbo memandar dengan alis berkerut, tanda bahwa hatinya tidak senang menerima kunjungi orang yang tidak diundangnya Akan tetapi Wikuktut Bumi Setra memandang dengan wajah berseri Wah, pemuda itu pantas untuk wajah menguji kesaktian Tak lama kemudian Nur Setra telah berdiri, berhadapan dengan tiga orang yang masih duduk di atas batu itu Dia sudah pernah melihat Nini Bumi Garbo ketika nenek itu bertanding melawan Bagawan Eka Denta Akan tetapi dia tidak mengenal kakek yang tinggi kurus bermuka burik, bopeng, berpakaian serba putih Kedua pergelangan tangan dilingkari akar bahar hitam besar dan tangannya memegang sebatang tongkat tular itu Wajah kakek itu menyeramkan karena matanya mencorong aneh Ketika dia melihat gadis jelita yang duduk di atas batu memandang kepadanya Nur Setra juga tidak mengenalnya, akan tetapi dia menduga mungkin gadis ini adik Puspa Dewi yang bernama Niken Harmi Apakah handikani mas Niken Harmi, adik Puspa Dewi tanyanya dengan lembut sambil memandang gadis itu Karena tidak mengenal Nur Setra, Niken Harmi tidak segera menjawab, melainkan memandang dengan sinar metu, tajam penuh selidik Nini Bumi Garbo berkata dengan ketus Bocah lancang, kalau ia benar Niken Harmi, lalu engkau mau apa? Berani engkau datang ke tempatku ini tanpa diundang? Apa engkau sudah bosan hidup Nur Setra merangkap kedua tangan di depan dada Memeris miah dengar hormat ke arah Nini Bumi Garbo yang dia tahu merupakan wanita yang disayang oleh bagawan Eka Denta Maka patut dihormatinya Bibi yang mulia, saya ulangi lagi permohonan maaf saya bahwa saya telah berani bertindak lancang datang berkunjung tanpa dipanggil Kedatangan saya menghadap Bibi adalah untuk mohon agar Bibi sudi membebaskan Niken Harmi Huh berani engkau mencampuri urusanku? Sudah terlalu tinggi kesaktianmu maka engkau berani menentangku maaf, Bibi Saya sama sekali tidak berani menentang Bibi Saya sebagai orang yang pernah mendapat kebahagiaan Menerima pendidikan Bapak Guru Bagawan Eka Denta Tidak berani kurang ajar terhadap Bibi Hmm, murid Eka Denta Nini Bumi Garbo meragu Tentu saja ia merasa tidak enak kalau harus membunuh murid Eka Denta Apalagi membunuh, melukai berat saja ia merasa sungkan Heh, wikuktut, engkau tadi menantang aku Nah, lawanlah murid Bagawan Eka Denta ini Kalau engkau dapat menang, baru engkau ada harganya melawan aku dengan care ini Nini Bumi Garbo hendak menghukum Nur Seta akan tetapi ia lepas tangan Kalau Nur Seta terbunuh atau terluka, tut bumi setera yang disalahkan, bukan ia Mendengar ini, wikuktut bumi setera bangkit berdiri, turun dari batu yang didudukinya Lalu menghampiri Nur Seta dan berdiri di depan pemuda itu Dia mengamati wajah pemuda itu dan menyeringai dengan sikap mengejek Orang muda, engkau murid Bagawan Eka Denta Saya tidak berani mengaku murid penuh Namun saya pernah menerima petunjuk beliau Paman, siapa namamu? Orang muda tanya wikuktut bumi setera Agak senang hatinya karena pemuda itu bersikap sopan dan halus Nama saya Nur Seta Mendengar ini, Niken Harni memandang penuh perhatian Ia belum pernah bertemu Nur Seta, akan tetapi tentu saja ia pernah mendengar namanya Nama Nur Seta ini menjadi buah percakapan para pamong peraja di kota raja Bahkan ayah dan kakeknya memuji-muji nama ini Sekarang pemuda yang terkenal setia dan berjasa terhadap kahuripan itu datang menempuh bahaya untuk membebaskannya Nur Seta agaknya kita memang berjodoh untuk saling menguji kesaktian Aku ikuktut bumi setera dari Bali duit berkunjung ke sini untuk menantang Nini Bumi Garbo saling menguji ilmu kepandayan Dan engkau datang juga menantang Nini Bumi Garbo untuk membebaskan Niken Harni Sekarang Nini Bumi Garbo mewakilkan padaku untuk melawanmu Nah, mari Nur Seta, kita main-main sebentar Ingin aku menguji kesaktian murid Bagawan Eka Denta Nur Seta maklum bahwa dia berhadapan dengan seorang tua yang sakti mandraguna Seorang yang sudah berani menantang Nini Bumi Garbo sudah pasti memiliki ilmu kepandayan tinggi Dia bersikap hormat, menyembah dan berkata tanpa bermaksud menghindar karena takut Paman uji kuktut bumi setera, saya datang ke sini bukan untuk menentang atau menantang Bibi Nini Bumi Garbo Juga tidak hendak menantang Andika Saya tidak ingin bermusuhan dengan Andika, Paman Hahaha hohoho, tidak suka bermusuhan dan merendahkan hati, ciri khas Bagawan Eka Denta Akan tetapi, Nur Seta, kalau engkau tidak menantangku, sebaliknya akulah yang menantangmu Hayo tantang wiku kuktut bumi setera Saya tidak ingin berkelahi dengan Andika, Paman wiku, ini bukan berkelahi, melainkan saling menguji ilmu kepandayan bantah kakek dari Bali itu Huhu mengapa Bagawan Eka Denta mempunyai murid seperti ini? Pengecut dan penakut Dia tentu akan merasa malu sekali kalau melihat sendiri betapa muridnya ketakutan dan tidak berani menerima tantangan wiku kuktut bumi setera Kata Nini Bumi Garbo dengan suara mengejek Tiba-tiba Nikan Harni bicara dengan suara nyaring dan mengandung penasaran Wih, namanya dikenal dan dipuji seluruh orang kehoripan Akan tetapi nyatanya, ditantang seorang kakek kurus saja tidak berani Sungguh memalukan mendengar celaan-celaan itu, wajah Nur Seta menjadi kemarahan Nur Seta, mau atau tidak mau engkau harus melawan aku mengadu kesaktian Nah, sambutlah seranganku ini setelah berkata demikian Wiku kuktut bumi setera sudah bergerak memutar tongkat tularnya lalu dengan Aji Garuda anglayang Tubuhnya seolah melayang dan meluncur ke arah Nur Seta dan Tongkat tularnya itu seolah menjadi ular hidup dan ujungnya menusuk ke arah leher Nur Seta Gerakannya itu selain cepat, juga mengandung tenaga dalam yang amat kuat sehingga terdengar bunyi angin bersiutan Akan tetapi dengan pengerahan Aji Bayu Sakti, gerakan Nur Seta tidak kalah cepatnya dan dia sudah mengelak sehingga tusukan tongkat tular hitam itu meluncur lewat di samping tubuhnya Namun Nur Seta masih belum mau membalas Bagaimanapun juga, melawan seorang datuk yang sudah mengenal baik Nini Bumi Garbo dan Bagawan Eka Denta ini, dia merasa agak kesungkan Akan tetapi agaknya wikuktut bumi setera tidak keragu-ragu atau sungkan lagi Begitu tusukannya luput, kini tangan kirinya menyambar ke arah kepala Nur Seta dengan tamparan yang amat dasyat Gerakan tangan kiri yang dihias gelang akar bahar hitam itu sedemikian cepatnya sehingga berubah menjadi bayangan hitam menyambar kepala seperti geledek mengancam kepala Nur Seta Sekali ini Nur Seta menggerakkan tangan kanan menangkis tamparan tangan kiri Sengwiku sambil mengerahkan tenaga sakti karena dia maklum betapa dasyat tamparan itu, walaupun tampaknya perlahan saja Siu Uute, plak dua tangan bertemu dan keduanya terpental Kakek itu terkejut dan dia baru maklum bahwa pemuda ini tidak percuma pernah mendapat pendidikan Bagawan Eka Denta karena ternyata memiliki tenaga sakti yang mampu menandinginya Tongkatnya kini sudah menyambar lagi setelah dia mundur dua langkah Ujung tongkatnya menusuk ke arah ulu hati pemuda itu Kembali tangan Nur Seta bergerak, yang kiri menangkis dari dalam, membuat tongkat itu terpental dan tusukan ke arah ulu hati itu gagal Nur Seta kini merasa sudah tiba saatnya untuk membalas karena kalau mengalah terus dan membiarkan dirinya dihujani serangan, hal itu akan merugikan diri sendiri Dari samping, kakinya mencuat dan menendang ke arah lutut lawan Dia masih rikuh, sungkan, untuk menendang perut atau dada, maka yang ditendangnya lutut kanan lawan Akan tetapi kalau tendangan itu mengenai sasaran, mungkin sambungan tulang pada lutut akan terlepas Akan tetapi dengan sigapnya wikuk tut bumi setera melompat ke belakang menghindarkan lututnya dari ancaman tendangan Kemudian dia menerjang lagi dan mengerahkan tongkat lebih cepat sehingga tongkat itu berubah menjadi gulungan sinar hitam Nur Seta adalah seorang pemuda yang mendapat gemblengan dari gurunya, mendiang empu dewa murti, kemudian selama tiga bulan menerima petunjuk-petunjuk Dari bagawan Eka Denta, selama ini, Nur Seta tidak pernah mempergunakan senjata Melainkan hanya mengandalkan kecepatan gerak tubuhnya dan keampuhan dua pasang kaki tangannya Maka, keris pusakakiai kolomisani pemberian kipatih narotarna hanya terselip di pinggangnya dan hampir tidak pernah dia menggunakannya Sekarang pun, biar menghadapi serangan bertubi dari Sengwiku yang bersenjatakan sebatang tongkat tular hitam Dia pun hanya mengandalkan kaki tangannya untuk mengelak, menangkis, dan membalas serangan lawan Akan tetapi karena lawannya itu memang seorang datuk dari Bali Dwi Pa yang amat tangguh Maka Nur Seta harus mengerahkan seluruh tenaga dan tak pernah melepaskan gerakan dari Aji Bayu Sakti yang membuat tubuhnya dapat bergerak seperti angin Dan menggerakkan kaki tangannya dengan ilmu silat baka denta, bangau putih Kedua lengannya seperti sayap bangau menangkis atau menampar Kedua kakinya seperti kaki bangau yang menendang-nendang Dan terkadang jari tangannya seperti paruh bangau yang menotok dan menusuk Pertandingan berjalan seru Mereka saling bertukar serangan, saling tendang dan tangkis Tubuh mereka seolah menjadi dua bayangan yang bergerak cepat diselimuti gulungan sinar hitam Dar tongkat yang dimainkan wikuk tutbum setera Kedua lengannya seperti sayap bangau menangkis atau menampar Kedua kakinya seperti kaki bangau yang menendang-nendang Dan terkadang jari tangannya seperti paruh bangau yang menotok dan menusuk Kini Nikan Harni memandang dengan sepasang metu yang tak pernah berkedip dan kagum Ia menyaksikan pertandingan adu kesaktian tingkat tinggi yang menegangkan Ia sendiri agak sukar mengikuti gerakan dua orang itu Dan ia melihat Nini Bumi Garbo juga menonton pertandingan Dan beberapa kali gurunya itu mengangguk-angguk seperti orang memuji Semakin kuat dorongan hasrat hati Nikan Harni untuk mempelajari dan menguasai ilmu-ilmu tinggi dari Nini Bumi Garbo Ia tidak dapat menilai siapa yang lebih unggul dan tidak tahu siapa yang akan keluar sebagai pemenang Setelah kurang lebih setengah jam mereka bertanding Saling serang dan mengeluarkan semua jurus yang mereka kuasai Namun belum juga dapat mengalahkan lawan Wikuk Tuk Bumi setera menjadi penasaran juga Segala gerak tipu ilmu silat telah dia pergunakan Semua tenaga sakti telah dia kerahkan Namun dia tidak mampu mengalahkan lawannya Jangankan mengalahkan, mendesak pun tidak dapat Biarpun sudah tiga kali sebuah tamparan tangan kirinya dan dua kali hantaman tongkat tularnya menyerempet tubuh pemuda itu Namun hal itu seolah tidak dirasakan oleh Nur Seta yang melindungi dirinya dengan kekebalan Dia sendiri juga menerima dua kali tamparan Nur Seta yang mengenai pundak dan pangkal lengannya Namun juga tidak membuatnya goyah karena dia melindungi bagian yang terpukul dengan kekebalan Tahan dulu seru Wikuk Tuk Bumi setera Ketika Nur Seta menghentikan gerakannya, Seng Wiku melompat ke belakang Dia menahan diri agar tidak tampak betapa napasnya mulai terengah-engah Biarpun dia tidak terdesak atau kalah, usia tuanya membuat daya tahan tubuhnya kurang kuat Terima kasih, Paman Wiku Memang sebaiknya kalau kita sudahi saja pertandingan yang tidak ada gunanya ini Kata Nur Seta agak lega Dia tidak ingin melukai Seng Wiku Akan tetapi tentu saja dia pun tidak ingin dirinya dilukai Nur Seta, dalam pertandingan tadi Ternyata engkau tidak mengecewakan menjadi murid bagawan Eka Denta Paman Wiku Guru saya adalah mendiang empu dewa murti Ada pun Paman Bagawan Eka Denta hanya memberi petunjuk selama beberapa waktu saja Bagus, empu dewa murti juga seorang pertapa yang sakti mandra guna Aku pernah mendengar nama besarnya Bukankah dia dahulu bertapa di gunung Arjuna? Akan tetapi Nur Seta, dalam pertandingan tadi aku belum kalah Sekarang, cobalah engkau sambut serangan ilmu sihirku